Harusnya hari Sabtu gini kan hari untuk nyantai Dan aku memang mau nyantai, healing ke luar kota Tapi ternyata, aku ditinggal temen-temenku Jadi aku terpaksa harus ke luar kota sendirian Aku harus kemana ini sekarang? Belum lagi pulangnya Aku hampir tersesat Sampai aku bingung Hari ini, aku bisa balik rumah lagi atau nggak? Waduh, itu tutup Jadi hari ini sebenernya planku simple Ya, menteritku simple ya Tapi kadang-kadang kan realita beda sama ekspektasi Aku cuma mau pergi ke luar kota sama temen-temen Sekalian gereja, terus pulang dan tidur Tapi pas bangun aja, ini yang terjadi Gila, pagi-pagi ini alaram pingin tak pentong gila Stop kita jam 10.04 Gila, ternyata udah jam 10 Kamu tau nggak kenapa kok ini mengagetkan? Aku sebenernya harus pergi sama temen-temenku ini jam 9 pagi Soalnya pergi ke Taipei itu perlu 3 jam Dan gerejanya jam 2 udah mulai Tapi nggak tau kenapa Keliatannya mataku ini terlalu ngantuk Sampai baru kebangun jam 10 Jadi pas aku lihat, dup Ternyata temen-temenku ini udah pergi semua ninggalin aku Soalnya mereka udah nelpon aku Tapi aku yang nggak ngangkat Bisa ngantuk aku Ini jam 10 aku tau Bagi kalian jam 10 itu siang ya mungkin Tapi bagi aku jam 10 itu pagi banget Aku udah beli tiket bis jam 10 Bisnya tuh ke luar kota Namanya Taipei Taipei itu ibu kotanya Taiwan Terus nanti aku ada gereja Gitu sih Ya itu rencana aku hari ini ya Tapi ya pasti namanya kehidupan ini penuh dengan Masalah-masalah yang unpredictable ya guys Tapi yang kita bisa predict dulu Oke kita siap-siap dulu aja gimana Yaudah aku nggak ada pilihan lain Tapi kesana sendiri Cepet-cepet Dan tiket bis tercepet yang aku dapet Itu jam 11.20 Aku langsung cepet-cepet hair dryer Sikat gigi Dan aku nggak mandi sih Aku jujur nggak pernah mandi pagi dari umur 6 Sekarang ini udah 10.20 Waduh bisku itu sejam lagi rek Kliatannya Wah aku harusnya rencana tadi Mengajak kamu makan siang gitu Tapi nggak bisa keliatannya Kamu bangun jangan kesiangan ya guys Jangan kayak aku Tapi aku ini keliatannya terlalu seru Sampai tiba-tiba jamnya itu udah segini Udah 10.30 rek Bisku ini nggak 10 menit lagi dulu Waduh Kasihkan skincare-an nih kayak gini Waduh gak liat Belum lagi Ternyata cuacanya hari ini juga sangat nggak mendukung Hari ini nih 18 derajat guys Siang-siang gini 18 derajat Gila loh Taiwan ini cuacanya konslet beneran Ya tapi ya gitu ya manusia Dikasih panas komplain Dikasih dingin komplain Yes makanya mendingan meninggal terus Ke Tuhan aja Tapi yang aku lupain juga Ke stasiun bus itu ada 30 menitan Jadi sekarang aku harus beneran cepet-cepet pakai jaket Cepet yuk cepet yuk Kalau nggak aku telat nih Hangus lah kan Aku beli tiketnya lumayan loh 150 ribu hangus Terus belum lagi nyari besnya Untuk ke stasiun bes Tapi yang paling parah ya Ternyata bes tercepet yang bisa ke stasiun bes ini 10.46 Jadi aku beneran Kalau ada berhenti dikit aja Ada kesandung Yaudah aku ditinggal bes dan nggak jadi healing Jadi aku sampai lari secepet mungkin Kita harus lari soalnya Kalau nggak telat ini ya Oke siap gak Kamu tak bak lari Jangan sampai pusing oke Ini naik mah lari-lari Di luar nekri Ini kayak orang gila guys Ya sering gini lah Yang namanya anak telat Anak yang bangunnya nggak bisa pagi Harus lari-lari kalau nggak telat guys Doakan sampai dengan samet ya guys Keliatannya besnya belum datang guys Gitu loh Ntar lagi nyampe Sorry kameranya gerak-gerak guys Nggak bisa ini Namanya lari ya Naturalnya kameranya gerak-gerak Memang sih Lari-lariku terbayar ya Soalnya aku sampai sebelum besnya datang Lumayan ya Olahraga pagi Ya nggak pagi sih siang sih Tapi pas di sana Aku sadar sesuatu lagi Aduh guys Aku salah stasiun Ternyata stasiunnya yang itu Bukan yang ini Lari lagi Aduh Namanya Anak pelupa dan Anak bangun siang Kayak gini Ayo guys Tiga detik Tiga detik Ini ikut-ikut gila nih guys Anaknya Setidaknya bukan aku doang yang gila Tapi pas aku sampai di sana Terus nunggu 10 menit lebih Kok ini udah 10 menit Tapi besnya nggak ada sama sekali ya Mungkin aku salah stasiun lagi dong Untungnya sih Ternyata besnya itu yang telat dikit aja Terus aku langsung masuk Dan ke stasiun bes luar kota Kalau bes pake kayak kartu siswa gini kan Stabits Nah Ini sebenarnya prioritasnya sih Ini sebenarnya untuk orang tua-tua Tapi Tapi kan lagi udah pagi Nggak ada orang tua Ya aku tak jadi orang tuanya Sebenarnya enaknya di bes ini Hari ini besnya sebi Biasanya bes ini bisa sampai kayak Lautan manusia gitu Sampai duduk Ini anak sama ibu Itu pangku-pangkuan kayak main uno gitu Lihat hari ini Aduh Hari ini sebenarnya cukup sebi Cuma aku sama nggak tahu nih Cewek di belakangku ya kan Nggak ada semua Kursinya kosong semua lagi ya Ya oh gila Aku bisa istirahat sedikit gitu kan ya Oh Di sini Oke sekarang kita nyari bus stationnya oke Waduh ketutupan sih Harusnya di sana loh Jadi kita harus nyebrang jalan ini dulu Semua gajah belum telat ya Gila 11.06 Dulu Gendem Muepet banget Katanya ini loh Masuk sini Loh waduh kok Udah nggak ada orang-orang sama sekali ya Ternyata masih ada Memang nggak ada orang aja katanya orangnya Untung aja masih ada Aku pikir aku udah ditinggal bus Tapi menurutku kalau 3 jam di bus Nggak ngapa-ngapain kan bosen ya Belum lagi aku kan belum makan siang Jadi keliatannya Aku pingin aja kamu ke tempat spesial Ini namanya kayak minimarketnya Taiwan gitu lah Bukan 7's Namanya High Life Kalau kamu pernah tahu Tapi jujur pas di sini Makanannya tuh keliatannya udah dari kemarin malam semua Sampai udah nggak fresh gitu Belum lagi pilihannya tuh beneran dikit banget Atau pasta Apa ini pasta aneh Terus sama ini sih Ini kayak onigiri chicken leg Which is Ya kinda weird Tapi ini ada ini loh Ini ada kayak bonusnya Kalau kita ngambil susu Bisa plus 59 Jadi harusnya kan Ini tambah ini 32 Lihat 32 Tambah 38 Kan berapa 70 Tapi jadinya cuma 60 Semayang ya save 5000 guys Kita harus frugal living man Tapi kan aku harus cepet-cepet Jadi yaudah aku beli pake uang Soalnya kalau di sini mencuri itu ilegal guys Jadi ini semua tadi 70 ribu kalau nggak Lumayan mahal ya Sisi ya Di sini tuh lihat Mereka manasin gitu Ini akan dibanasin Terus aku langsung ke base Soalnya perutku udah gak tahan sama lapernya Oh guys Kita disuruh masuk Oke ini base-nya Wih Gak kosong Belum nggak ada kehidupan sama sekali di sini Aku nomor 18 Mana 18 Tapi meskipun udah luapernya Sampai perutku mengkerut ya Kamu pernah makan di base atau kereta gitu nggak Kita itu kan Nggak dikasih meja Untuk makan atau apa gitu ya Jadi buka makan aja perlu perjuangan Ini buka mie aja Sulit ini Tapi ya Akhirnya sih setelah 5 menit Buka kesulitan Spaghetti-nya terbuka Aku baru sadar sesuatu Kamu tau tadi di Di High Life Aku gak pake sompet Oh Oh Di sini ternyata Ada garpuh Bayangin aku makan pake Angan Gila memang Baunya sih Ya emang not bad lah ya Jujur pas aku coba Keliatannya spagettinya ini udah dari 24 jam yang lalu Rasanya itu cuman kayak mie Pake gula sama tomat dikit Terus gitu aja Eh gak ada rasa micin Gak ada rasa garam sama sekali Anyep banget Nah makanya gue Kadang-kadang Kalau makanan ginian ini Takutnya gak enak biasanya Apalagi kalau di tempat-tempat yang Sus gitu Mungkin 7-11 Beberapa makanan Aku suka ya Tapi kalau kayak gini High Life Terus aku gak pernah makan Jadinya kayak gini Tapi kita kan gak boleh bawa kembang makanan Jadi ya aku tetep habisin Sekarang onigirinya Kan aku masukin tasku Jadi sekarang penyet gini Onigiri chicken leg penyet Tapi rasa kan gak berubah ya Meskipun penyet Cuman mungkin penglihatannya aja yang beda Kita bukanya kayak gini Set Nah terus kita tinggal set Terus ini di Boom Boom Nah udah segampang itu Aku dulu juga gak bisa Jadi aku dulu Buka onigiri Tetap Sampai rusak semua onigiri Jadi terus aku makan pake tangan Ngawur Ngawur Ini namanya belajar dari kesalahan lah ya Nah gini Set Tau gak tau ini apa ini Kok ada kayak Merah-merahnya dikit gitu Kita tetep coba aja lah ya Capa tau enak Juga onigir rasanya Sampai ini ya Katanya kimchi ini guys Ya Jamp Gini gak aku gak suka meneng kimchi Aku gak pernah bisa makan kimchi Aku gak tau kok bisa orang suka Itu gimana sih Aku padahal Acar itu suka Tapi kalau Kayak kimchi gini Waaah nih rasanya Nah aku ini kan ya Pastinya haus banget ya Jadi aku beli susu Tapi pas aku buka Wah Waduh ini Ini gak bisa aku buka loh Gimana sih Kebuka cobaan kecil gini Aku coba besarin lubang Probe ya Cheers Sudah susunya enak Aku malah bisa bilang Ini susunya enak banget Kayak fresh milk gitu rasanya Rasanya fresh milk itu lebih kayak Ya lebih fresh aja Gimana yang jelasinnya Lebih natural gitu Kayak lebih dalem Kayak susunya itu kerasa gitu Kayak susu yang creamy gitu Kerasa susunya Makanya aku suka susu Jangan keluar konteks ya Kalau susu satunya Ya mungkin aku juga suka Tapi gak bercanda Mungkin pada 8 out of 10 Tapi yang lain Yang kayak Onigiri sama spagetinya Boleh 3 out of 10 Aku juga udah generous 3 dari 10 itu gila Ini jujur gak ada permandangan Apa-apa sih Semuanya bangunan Aku guys Ini ku kena spageti Spagetinya udah gak enak Abis gitu Celan aku kena Siap Terus kelihatannya aku tak tidur Terus See you guys in Taipei oke Akhirnya setelah 3 jam makan Makanan yang dimasaknya 24 jam yang lalu Aku pun sampai Taipei Tapi pas aku sampai sana Aku beneran gak expect Kalau stasiun besti Taipei ini Sebesar ini Aku harus kemana ini sekarang Ini besar banget Ternyata stasiunnya Belum lagi Aku ternyata lupain Sesuatu yang paling penting Aku lupa nanya ke temenku Lokasi gerejanya ini dimana Aku jujur udah 15 menit disini Cuman muter-muter Gak tau kemana ini aku Bingung aku Bingung banget kemana ini Untungnya sih Dia kasih tau aku Kalau gerejanya itu Di tempat ini Gak tau apalah Bahasa Aksara Cina kuno Jadi aku cuman cetek google Terus google kasihin arah Kata temenku sih suruh ini loh Ikut yang merah Yang merah ini dulu Habis gitu nanti kita transfer Ke line yang warnanya hijau Semoga bener Ini salah Aku beneran Soalnya udah telat ini Udah jam 2 Mulain itu sebenarnya jam 2 Terus aku masih disini Aku mungkin Entek-entek itu bisa telat Setengah jam kan Gila Masa apa gereja telat setengah jam Gak asap Jangan dicontoh ya aku ini Tapi masalahnya ini kan Stasiunnya besar banget ya Jadi aku beneran cuman Bisa percaya ke google Dan kalau salah sedikit aja Yaudah Kalau kamu ke taiwan Terus liat orang indo Ngemis-ngemis di stasiun Ya mungkin aja itu bisa jadi aku ya Oke guys Jadi kita itu harus ikut Yang merah-merah Katanya Mungkin maksudnya Yang merah-merah itu ini loh Yang merah-merahnya ini Tam Shui Shin I line Nah sini Ini Kerennya aku harus masuk disini sih Harus cepet ya Harus cepet Nah ini Ini MRT-nya Di Taipei Susur aku sampe bengong Ini transfer MRT ada Gak tau berapa kali sampe mumet Nah aku harus transfer gini loh Line Ijo sekarang Dari line Ijo Kita kayak kemana gitu Aku lupa Meskipun nanti jalan Harusnya nyampe ke tempatnya Harusnya ya Semoga ya Puji Tuhan ya Tapi untungnya sih Meskipun aku sampe jantongen Harus pilih-pilih MRT Gila itu kalau aku kesana Aku udah nyasar ke Taipei Gak tau ke setengah kota Oke Tubuhku masih aman semua Aman terkenali Gak ada yang hilang Waduh gila guys Gidonat supaya ini Nanti Nanti Jangan Jangan Kita harus terpaku ke goal kita ya guys Kita gak boleh kayak gitu Oke makanan itu nanti Oke cari Tuhan dulu Baru nanti makanan kita dapet Oke Aku sampe ke tempatnya Akhirnya guys Akhirnya keliatan lampu di ujung gue Sekarang ini 2.20 Gila jago itu jam 2 Aku udah telat 20 menit ini Ternyata ya Ternyata gedungnya tuh disini loh Ini loh 1.01 Ternyata gedungnya disini sih Nah aku ya langsung masuk aja kan Soalnya udah tumulat banget Oh shalom Gimana kabarnya Halo shalom Shalom Gimana gimana kabarnya Wih kok sangar gini Wih guys ini gak tau nih Wah siap bos Tapi disana Aku kaget banget Pas ternyata pendetanya ini udah ngomong-ngomong keras Jadi pas aku masuk buka pintu Semua mata itu kayak ke aku semua gitu Sampai aku merasa kalau Memang aku ini manusia yang berdosa banget kali ya Badan kau Apa yang mereka harus lakukan Untungnya sih disini Semuanya berjalan yang lancar Aku bisa nyanyi-nyanyi Bisa mendekatkan diri lebih ke Tuhan gitu Wow suci banget ya Sampai Ini kan sebenernya ibadahnya udah selesai Tapi kok semua temen-temenku itu masih stay semua Dan gak ada yang pulang Oh iya ini loh mirip Mirip rekit Ralph Oh iya Ralph ini terlebih Jadi aku langsung tanya ke temenku di sebelah 9.45 Kita selesai jam 9.45 Aku pikir cuma sampai jam 4 atau jam berapa gitu kan Waduh Jadi nanti kita ini ibadah adalah 8 jam Khusus ibadah Khusus mengenal Tuhan Itu 8 jam Ya yaudah ya khusus Udah mulai Ternyata Ternyata Untungnya sih disini bukan cuma ibadah terus Tapi kita juga ada nyanyi-nyanyi terus dikasih makan Gila Akhirnya guys makan setelah 5 jam di gereja Enak ya dengerin berkat terus dapat berkat Tapi jujur kalau di titik ini Semua makanan itu bisa jadi enak ya Jadi aku langsung makan aja semua kayak orang jaman batu yang belum makan 48 jam Apa ini? Ini ayam dan calon ayam Pinter Jujur sih memang seneng ya nyanyi-nyanyi di gereja sampai muji Tuhan Tapi jangan lupa Ini ngelakuinnya 8 jam hampir bertorot-torot Jadi badannya tuh sampe kerasa kayak abis dipijetin sama emak-emak 2 jam gitu Belum lagi Sebenernya bis pulang terakhirku ini jam 11.20 Dan gerejanya ini molor Sampai sekarang aja udah hampir jam 11 Waduh Kalau kita gereja terus kan gak bisa pulang Jadi temenku sama aku memutusin sesuatu yang cukup sulit Pulang lebih cepet dulu supaya bisa dapet bis Pulang dulu Tapi meskipun kita pulangnya lebih cepet ya Kesana itu perlu minimal 20 menit Dan sekarang udah hampir jam 11 Aku liat bis paling terakhir itu 11.20 Terus ini sekarang udah 10.40 Wah aku langsung harus coba cepet kejar emak-emak Takutnya gak nutut ini Wawr kita bisa semalaman di Taipei ini Gak jadi pulang ini Kita jadi kayak orang-orang yang gak punya rumah itu loh Biasanya tidur-tidur di stasiun Kok dark banget ya jogsnya Tapi pas aku sampe Kok keliatannya nih counternya udah tutup semua ya Waduh itu tutup Waduh ini tinggal 2 nih guys yang buka Keliatan ini gak ada ya kayak kota aku ya Tapi kita harus tanya dulu lah ya Semoga gak ada guys Tapi untungnya Ternyata pas aku tanya ke petugasnya Masih ada tiket ke Daichung atau enggak Mereka ternyata ada bis terakhir jam 11.35 Gila Dapet bis jam 11.35 Mungkin banget Ini beteran katanya bis terakhir ternyata ada 11.35 Tapi Ini mungkin nyampe ke kota aku jam 2 pagi Aduh Belum pulang rumah Belum mandi-mandi dan lain-lain Mungkin aku nanti tidur baru jam setengah 4 Jam 4 Tapi kejar-kejar bis ini jujur juga buat perut itu Tambah keronyong-keronyong gitu Belum lagi di tempatku Ini ada highlight lagi Aku langsung ambil semua tosok-tosok ini yang keliatannya enak Ya jujur semuanya aku ambil sih Soalnya mau enak gak enak Perut ini udah keroncongan banget Terus aku mau coba semua di bis Oh ini guys Mau enak ini keliatannya Ini kita tutup dulu tapi ya Tapi kalau cuma tosok-tosok gini kan Kurang kayak Indo ya Kurang nasi gitu kan Jadi aku langsung beli ini Aku ngidam sushi Pengen sushi-sushi aneh gini yaudahlah ya Wah ini guys Isah makan atau enggak ya ini ya Aku langsung kasih tiket bisnya ini ke petugas ya Terus kita makan bareng di bis ini Makan di bis ini Ini kayak ada isinya gitu Tapi gak enaknya di bis ini ya Orang-orang Taiwan itu Duhiem banget sui-senyap Jadi aku ngecap-ngecap dikit aja denger Nantara aku yang kelabaran Soalnya belum makan malam atau Oh tapi enak banget Itu karena daging sapi Sapinya tuh kerasa banget Kayak berminyak gitu Padahal keliatannya gak enak ya Keliatannya kayak udah kering gitu Sekarang kita coba bakso-nya Wow Ini padahal kerasanya kering banget tuh Ya memang kering sih Memang kering sih Tapi rasanya tuh bisa keluar banget Sambinya kita Tapi yaudahlah Kita orang Indo harus pemberani ya Tapi jangan sampai merugikan orang Nih aku tunjukin setup ya Aku harus kempit kayak gini Terus HP-nya tuh disini Dan bisa lihat makanan gue Capek jadi kakiku Selangkangan gue tuh kayak Pingin teriak gitu Nah jujur Tusuk-tusuk sama sushi ini enak sih Tapi aku rasa Namanya orang Indo ya Pasti kita makan Itu kan selalu ada sausnya Atau sambel atau gimana gitu kan Tapi ini gak ada Isinya aja gak ada apa-apa Jadi aku langsung punya ide Kalau kita campur yang tadi Oh ya Sebenernya rasanya make sense Tapi pikiranku aja yang gak make sense Bakso campur sushi gitu kan Dua sushi ini dicampur Keliatannya bisa enak Coba ya Aku gak bakal rekomenin ke kamu sih Jangan lakukan Tapi setelah selesai makan Sebenernya Masalahnya baru mulai disini Soalnya Sekarang ini memang udah jamnya titur Mataku mulai merep-merep sendiri gitu Aku bayangin kayak Rencanku sendiri Tapi aku ini gak boleh tidur Terus masih ada dua jaman lagi Baru sampai kotaku Dan Tiba-tiba Lampu bisnya dimatiin Nah umur ini Betanya sopir bisnya ini beneran Mau aku tidur ini Maksudnya gini Aku memang mau tidur Aku sendiri mau tidur Tapi aku tau gak boleh tidur Aku tidur sekarang Nanti berupa gak bisa tidur Nggak ingin gak bisa tidur Lampu jam 5 gitu Waduh Sleep schedule berusaha Belum berusaha Kamu tau kan Kamu pernah gak sleep schedule berusaha Kau enak kan Benerinya sulit gitu kan Tapi ternyata Mataku ini beneran Gak kuat lagi Terus kelopaknya Nutup secara otomatis Tapi pas aku buka mata Tiba-tiba Lapunya nyala sendiri kan Kamu tau sekarang aku udah jam berapa Udah hampir jam 2 Bener kan Uh guys sikit Ternyata ini udah nyampe Wih Cung sing tase Bye-bye guys Eh dulu langsung ya Bye-bye Nah ini pelajaranku dari kemarin guys Ini ternyata taksi Bukan orang mau nyulik aku Aduh Oke guys Masih 3.4 perjalanan Masih dikit lagi Baru nyampe rumah Ini taksinya Luar negeri kayak gini guys Uyuh Jujur sekarang ini Mataku udah beneran Gak bisa melek lagi Sampai kayak ada Nyut-nyutnya Di belakang mata gitu Oh Kembali ke lifter saya guys Lif tahun 90-an Yang gak pernah direnovasi lagi Jam 2.05 Gondeng seharian pergi Ya memang sih aku Hidup-hidup aja sih Tapi Tiap mataku Beneran kayak Gak ada kehidupannya lagi Buka aja sulit Tapi aku aja belum mandi Dan melakukan hal-hal cowok lainnya Kamu tau yang paling Parah itu apa Aku kan baru bawa kaos kaki Setelah Gak tau kayak 18 jam Pake kaos kaki Sampai sepatu kan Terus aku kan coba bau kan Sampai jumpa Ngelap